Oke halo semua, selamat datang lagi di channel Lutfi A, sebuah channel yang membahas tentang tip youtube, rekomendasi konten, dan lain sebagainya. Di video ini, gue akan membahas tentang 5 rekomendasi konten yang cocok banget buat kalian yang ingin menjadi youtuber, tapi gak tau pengen membahas tentang apa di tahun 2021 ini. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk berkembang dan berkarya di youtube. Oke langsung kita mulai saja guys videonya. Oke channel yang gue rekomendasikan pertama adalah channel misteri, konspirasi, atau hal menarik. Nah menurut gue di tahun 2021 ini, buat kalian yang masih youtuber pemula dan bingung membuat konten apa yang kira-kira cocok, channel misteri menurut gue itu bagus banget bro, karena banyak banget dicari sama orang dan peminatnya pun besar. Nah pasti kalian punya pertanyaan kan, bagaimana sih gue bisa menemukan bahan untuk channel misteri ini? Gue akan ngasih kalian 2 website sebagai referensi untuk kalian menemukan bahan untuk channel misteri. Yang pertama adalah Quora. Pertama, kalau kalian menggunakan laptop atau PC, kalian bisa membuka quora.com, atau kalau kalian menggunakan handphone, kalian bisa mendownload aplikasinya di Playstore atau di Google Play. Nah setelah kalian membuat akun dan kalian login, kalian bisa memilih 2 bahasa di sini. Yang pertama yang gue saranin adalah bahasa Indonesia. Kalau kalian memilih bahasa Indonesia, nanti semua postingan itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi hanya orang Indonesia saja yang membuat postingan di sini, dan kalian bisa scroll untuk mencari postingan yang bagus dan menarik. Jika kalian pengen lebih dalam lagi untuk mendapatkan informasi, kalian bisa ubah settingan ke bahasa Inggris. Nah kalau kalian scroll terus, nanti kalian akan menemukan postingan konspirasi dan misteri atau hal-hal yang menarik yang bisa kalian bahas di Youtube. Saran gue, kalau kalian itu mau ngambil materi dari Quora, sebagusnya kalian itu izin dulu ya guys ke pembuat postingannya untuk materinya tuh kalian bawa ke Youtube. Karena rata-rata Youtuber itu minta izin dulu ke pembuat postingannya. Dan setelah diizinkan, baru mereka taruh ke Youtube. Jadi jangan asal comot aja, karena kita harus menghargai penulis aslinya. Dan sumber yang kedua adalah Reddit. Nah pasti kalian pernah denger nih tentang Reddit. Atau kalau kalian nonton Youtuber besar yang membahas tentang misteri, hal menarik, atau konspirasi, pasti dia pernah bilang kalau dia itu dapat sumbernya dari Reddit. Nah sayangnya saat ini Reddit itu diblokir di Indonesia, jadi kalian itu bukannya harus menggunakan VVN. Nah simpelnya Reddit itu sama seperti kaskus atau forum yang ada di Indonesia. Tapi Reddit itu lebih banyak topiknya, dan jika cerita misteri, konspirasi, atau hal menarik, menurut gue kalian bisa menemukan banyak topik di sini untuk kalian jadikan konten Youtube. Yang kedua adalah channel tutorial. Tutorial yang gue maksud itu bisa tutorial apa aja guys. Kalian bisa bikin tutorial Youtube, tutorial Instagram, tutorial Facebook, atau bahkan tutorial TikTok. Karena jujur konten tutorial itu banyak banget peminatnya. Bahkan waktu gue mau nyobain bermain TikTok, gue sampe nyari di Youtube. Channel yang membahas tutorial TikTok. Dan gue mau ngasih tau kalian sekali lagi, kalian itu jangan pernah takut untuk mengupload video di Youtube. Karena banyak banget yang bilang misalnya mau bikin channel tutorial Youtube, tapi dia takut karena ilmu Youtube-nya tuh gak seberapa. Menurut gue, kalian upload aja gak apa-apa. Karena saat kalian upload, nanti kepercayaan diri kalian akan bertambah. Serta kalian akan lebih semangat mendalami tentang tutorial. Serta video-video kalian yang selanjutnya pasti jauh lebih berkualitas. Yang ketiga adalah tutorial editing. Nah ini penting banget di tahun 2021 ini nih. Banyak banget orang yang pengen jadi Youtuber. Apalagi situasi pandemi ini yang mewajibkan banyak orang untuk bekerja di rumah. Untuk mendapatkan sampingan tambahan, biasanya orang-orang itu akan menjadi Youtuber. Tapi mereka gak tau nih cara edit video. Biasanya mereka akan buka Youtube dan nonton tutorial. Nah disini kalian tuh bisa jadi pasar bagi mereka guys yang butuh ilmunya. Kalian bisa bikin tutorial edit video di KineMaster, di Premiere Pro, atau edit thumbnail di Photoshop, atau di PixLab. Kalau kalian itu gak ada basic edit, biasanya Youtuber itu dia pertama nonton video Youtuber luar negeri dulu, atau Youtuber Barat. Misalnya Youtuber luar ngajarin bagaimana cara edit thumbnail nih di Photoshop. Nanti kalian tinggal buat videonya aja dalam bentuk bahasa Indonesia. Setelah itu kalian tinggal terapin aja guys ilmunya, baru kalian upload videonya. Nah itu biasanya Youtuber-Hutuber tuh pada kayak gitu guys gitu. Yang keempat adalah channel cover lagu atau tutorial gitar. Nah ini juga banyak banget nih peminatnya. Karena kalau kalian itu bisa nyanyi, saran gue kalian bisa bikin channel cover lagu. Atau kalau kalian gak pede bernyanyi, kalian bisa bikin tutorial bermain gitar aja guys. Misalnya lagunya Armada, yang judulnya tuh Asal Kau Bahagia. Nah kalian ajarin aja bagaimana cara memainkan lagu Armada di gitar. Dan kalian juga ajarin cara biar bisa melodinya tuh kayak gimana gitu. Karena menurut gue pasarnya cukup besar untuk cover lagu dan tutorial gitar. Yang terakhir adalah kebisaan kalian. Nah untuk masalah ini, kalau kalian itu membuat video yang kira-kira kalian itu mempunyai pengetahuan yang lebih dalam. Contoh, kalian tuh bisa bahasa Inggris. Nah kalian bikin tuh cara ngomong bahasa Inggris yang baik bagaimana. Lalu tipsnya seperti apa biar bisa cepat bahasa Inggris. Nah kalian bikin tuh video seperti itu. Karena peminatnya tuh besar banget cuy untuk tahun 2021 ini. Sebenernya dari tahun 2020-2019 juga rame sih untuk channel bahasa Inggris. Nah kalian saran gue, kalian bikin aja sih untuk kalau kalian tuh bisa bahasa Inggris gitu guys. Nah kalau kalian itu pekerja kantoran, kalian bisa cerita kira-kira tips buat keterima kerja tuh bagaimana. Kira-kira tips wawancara tuh bagaimana untuk diterima kerja. Dan kira-kira pertanyaan menjebak dari HRD tuh seperti apa dan lain-lain. Nah kalian tinggal bikin kayak gini aja guys. Kalian bikin yang kayak kelebihan kalian tuh apa gitu. Sekali lagi jangan pernah takut dalam mengupload video di Youtube. Karena biasanya banyak yang bilang, Gue gak pede bermain Youtube kalau ngomongin bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris gue gak jago-jago banget. Nah menurut gue santai aja guys. Kita tuh gak perlu license untuk ngomongin sesuatu hal di Youtube. Kalau misalnya perlu license, berarti yang boleh ngomongin ekonomi hanya dokter, PhD atau pemenang mobil aja yang berhak ngomongin ekonomi di Youtube. Tapi kan nyatanya enggak. Orang yang pendidikannya bukan ekonomi pun bisa ngomongin masalah ekonomi di Youtube. Jadi menurut gue kalian memulai dulu aja. Karena kalau kalian itu takut, Maka sampai seterusnya kalian gak akan berani guys upload video di Youtube dan menjadi seorang Youtuber. Sama aja kasusnya seperti gue. Background gue adalah ekonomi. Tapi gue tiba-tiba berani ngomongin masalah Youtube yang hanya berdasarkan pengalaman gue aja. Pengalaman pribadi gue. Dan tau-tau banyak yang suka. Oke segitu aja tips dari gue. Makasih banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka channel ini. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video ini. Oke makasih semua. Dadah.